Kartini Perindo kembali hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan bantuan berupa Bazar Murah. Ya, kegiatan ini dilakukan sebagai wujud kepedulian Perindo terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya selama bulan suci Ramadan. Kartini Perindo kembali mengadakan kegiatan Bazar Murah di Kelurahan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kegiatan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, terutama saat bulan suci Ramadan. Apalagi ini bulan bagus, bulan Ramadan, di mana sekarang harga pokok juga kalau kita lihat di mana, di masyarakat gitu, sedang naik-naiknya gitu. Jadi kita membantu memberikan subsidi sembako gitu. Kartini Perindo menyediakan 500 paket beras yang dibagi kepada warga di Kelurahan Cempaka Putih. Setiap keluarga mendapatkan di atas satu kupon. Dengan kupon ini, warga dapat membeli 5 kilogram beras hanya dengan membayar 25 ribu rupiah saja. Bagi yang tidak mendapatkan kupon, warga dapat membeli 3 paket indomie, 1 liter minyak goreng, dan setengah kilogram gula hanya dengan membayar 15 ribu rupiah saja. Saya harap bazar dan fogging mungkin akan tetap kami lanjutkan di wilayah Cempaka Putih ini, karena itu merupakan bagian untuk melaksanakan visi-misi Partai Perindo. Karena menurut saya dan wilayah yang saya jalani DPD Jakarta Pusat, Partai Perindo adalah solusi untuk masyarakat Indonesia. Antusiasme masyarakat pun terlihat cukup tinggi untuk mengikuti kegiatan ini. Warga rela antri sejak pagi hari untuk mendapatkan paket sembako yang murah. Senang banget, harapannya mudah-mudahan ada lagi, soalnya masih banyak yang belum kebagian ya, jadi mudah-mudahan ada lagi-ada lagi gitu, buat ngebantu masyarakat di sini ya. Kedepannya, kegiatan ini akan terus dilakukan Kartini Perindo. Hal ini sesuai dengan visi misi Partai Perindo yang hadir di tengah masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan warga. Dari Jakarta, Ges Misi Tanggang, Ari Setiawan, MNC Media memberitakan.